Oke guys, selamat datang kembali di RK Channel Oke guys Apa ya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman Bahwa yang namanya melihara ikan koi itu ternyata gak sesulit apa yang dipikirkan Nah, kebetulan saya mempunyai narasumber yang hari ini hadir di rumah saya Untuk kita saling berinteraksi, bukan berinteraksi ya Tapi kita coba sharing-sharing sih Ini awalnya, ini orang awalnya nih gak terlalu suka ikan koi Tapi ternyata makin lama kesini-sini dia semakin cinta sama ikan koi Nah, mau tau keseruannya sebelum melanjutkan videonya Yang belum subscribe silahkan di subscribe Ya, nyalakan loncengnya Biar informasi-informasi sederhananya pun kalian bisa dapatkan dari RK Channel Oke guys, welcome back to RK Channel Nah, ini dia sahabat RK Channel yang tadi saya bilang ya Tapi sebelumnya perkenalan dulu lah Namanya siapa? Neville Namanya Neville Ya, kencengkan sedikit kan nak Ini sahabat-sahabat RK Channel nanti akan bisa melihat Maksudnya Ngelihat ya, ini teman saya namanya Neville Dia asal dari mana ya bang ya? Dari Tangerang saya Dari Tangerang Nah, ini dari Tangerang Tangerangnya luas bang Tangerang lu apa-apa Dari Bitung Dari Bitung Bitung Cikupa Ya guys Nah, disini Gue mau nanya-nanya buat sahabat RK Channel juga nih Biar sahabat RK Channel juga tau Banyak yang bilang kalau menihara ikan koi itu sulit Karena banyak yang mati lah Terus udah gitu Apa ya Ikannya juga mahal Tiba-tiba mati Nah, kita pengen tau Tipsnya dari abang ini nih Ya, abang Neville Ya, dia sudah mencoba memihara ikan koi Yang tadinya gak suka Karena stress mungkin banyak mati Akhirnya sekarang cinta kepada ikan koi Oke guys, kita denger ya mbak Sebenernya sih Gue termasuk orang yang susah gitu Buat suka Suka apa aja gitu Termasuk ya periharaan gitu Oh gitu Awalnya gue senang koi itu Pas almarhum bokap punya Polam ya Isinya ikan koi semua Ikan koi semua Pas bokap gak ada Ya mungkin kan gak ada yang Ngerjain tuh Atau gak ada yang ngurusin ikannya Ya, mau gak mau kan dibuat tuh Iya Bagi anaknya yang lanjutin Oh, jadi Jadi memang Memang udah ada turunan gitu ya Udah ada turunan Nah, almarhum bokap tuh Selang ikan lah Ikan ikan apa gitu Banyak sih dia Oh, banyak Kebetulan punya kolam Punya kolam juga Oke Nah, kebetulan Pas almarhum bokap meninggal Ya, mau gak mau kan Gak ada yang ngurus Akhirnya gue coba ngurus Lama-kelamaan kan jadi Senang gitu Dan Ya, mau gak mau kan Kita cari tahu tuh Apa aja yang harus dilakuin lah Sempat kepikir gitu sih Karena yang namanya Apalagi pas kita beli ikan baru ya Ya Kalau ikan baru itu kan Kita gak tahu Apa yang harus kita lakuin tuh Apa langsung Ceburin ke kolamnya aja Atau Kita perlu karakina dulu gitu kan Yang Mungkin Banyak Para Senior-senior koi Yang udah Tau lah gitu Nah Ya guys Itu Ada beberapa Ini mungkin Bisa teman-teman Sedapetifnya juga Karena Kalau ikan baru itu Gak bisa langsung cemplung Ya, gak bisa Soalnya Pengalaman gue sih ya Pas gue Mulai suka tuh Pas beli ikan ya Main langsung-langsungin aja Ke kolam Yang akhirnya Banyak dari Ikan gue itu Yang Ternyata Jamur gitu Sakit lah istilahnya gitu Oke, oke Mungkin gak langsung mati Cuman ada Ke arah situlah Padahal kolam udah pernah buat Ikan tadinya Udah-udah jalan lah Istilahnya kolam itu udah running Oke Cuman ya Karena gue Mungkin Waktu itu belum tahu Harusnya gimana tuh Pas awal beli ikan Ya Kesalahannya sih itu Mungkin kita akan Tapi justru dari situ Kita belajar Oh Nah itu ya Dari Dari kesalahan itu Justru kita belajar Jadi setiap Awal beli ikan Oke Yang mau gak mau Yang pertama itu harus Karatina Oke Setuju Wajib itu Wajib karatina Walaupun beli dimanapun Walaupun di Apa istilahnya Temen atau kolam Bisa jadi jenis airnya Berbeda PH nya beda Dan segala macamnya beda Ya guys Dapet ilmu lagi tugas ya Jadi Kalau memang beli ikan Walaupun tempatnya juga Misalnya Oh udah terjamin Atau apa Tetap kita harus Karatina ya guys ya Terus apa lagi bang Yang paling Pokoknya itu Setiap ikan baru beli Kita wajib karatina Karena yang kita takut Bukan si ikan yang baru belinya Justru Tapi ikan yang ada di kolam kita Nah Tertular ya Tertular Kalau yang dari pengalaman Gue sih Justru ikan yang lama Di kolam gue Justru yang Mati Ini kasih sakit Sampai mati itu Aduh Bahaya ya guys Jadi Perlu diingat lagi Kalau memang kita Membeli ikan Harus di karatina Walaupun itu Belinya dimanapun Udah terkenal Atau apa Tetap kita ada wajib Karatina lah Syarat utama Menurut gue Harga ikan itu Relatif lah ya Nah Yang menurut kita Bagus Ya mau Semahal apapun Ya pasti Ya pasti kita beli Oke Jadi Jadi kuncinya Kalau memang Udah seneng ya Udah stroke Mau semahal apapun Gak pasti dibeli Namanya hobi lah ya Jadi Gak belum tentu Mahal itu bagus Berarti Ada yang menurut Si penjualnya bagus Menurut kita gak bagus Dia jual mahal Kita gak suka Gak apa-apa Gak dibeli juga Oke Abis berapa gita Stresnya itu Gitaan apa Gak puluhan lah Gak puluhan lah Maksudnya masih Di bawah puluhan lah Oke Segituan lah Segituan berapa Bang segituan Ya intinya mah Pastilah Setiap orang yang Main koi ya Atau semua ikan sih Cuma khususnya Kalau sekarang nih Gue di koi Pasti yang namanya Ikan mati itu Ya pasti stres Karena ya pasti kita mikir macam-macam Oke Yang pertama Harga udah pasti Harga ya udah pasti lah ya Harga tuh guys ya Harga emang bener-bener Kalau udah mati Ikan koi udah Wah puyengnya udah luar biasa ya Mau gimana lagi Cuma kalau kita pikir Kita senang gitu ya Ya pasti Kita pasti belajar Kita cari tau Kalau gak sharing ke temen Ya Sekarang-ken banyak tuh Nah Kalau mau sharing ke temen Kalau gak nonton di RKCN aja Betul RKCN udah pasti semuanya ada Oke Oke lanjut Apa lagi sharing YouTube Ya kaget lah Kita googling juga bagaimana Oke Kuncinya sih kalau Rata-rata ya Semua para Master koi itu Pasti kunci pertamanya Kalau suka Melihara koi Sebenarnya kunci pertamanya Bisa memelihara airnya Nah Tuh ya guys Didengar tuh Jadi Memang Kalau untuk melihara ikan koi itu Yang pertama dijaga itu adalah Airnya Bener ya Kadar airnya PH-nya Atau apa lagi tuh PH-nya Terus dari TDS airnya Media filternya Itu paling penting Nah media filter Nah Chamber sih sebenarnya Tergantung Apa namanya Luas tempatnya juga Yang pentingnya sebenarnya Media filternya aja Kalau untuk chamber Atau Pong filter Gak masalah sebenarnya Yang penting Di dalam Media filternya itu Ada Tahap-tahapannya tuh Maksudnya ada Ada jenis-jenis Filternya lah Isilahnya Dari Mekanis Sama Biologis Biologis Nah Pengen tau gak nih Untuk isinya apa sih sih bang Untuk yang Maksudnya Yang ideal lah Isilahnya Kita kan Sahabat-sahabat airnya channel Mungkin Apa sih isinya sih Yang buat ideal Buat air itu Lebih Terjaga Kayak apa aja sih bang Sebenarnya Kayak Isi biobol Pastikan Biobol Bioring Karbon aktif Karang jahe Karang jahe Intinya sih Kesitulah isilahnya Biologis Sama mekanisnya Bisa pakai jaring nelayan juga tuh Nah jaring nelayan ya guys ya Cukup Kalau jaring nelayan aja Sebenarnya cukup sih Cuman kita butuh Media biologisnya juga Bioring Atau biobol itu Oke jadi Jadi lumayan lah ya Isinya juga Isinya ternyata Paling kalau misalkan Lu emang udah suka Menurut gue ya Ya gak usah berhenti disitu Emang banyak sih Teman-teman gue juga Yang istilahnya apa ya Ternyata aku kapok lah Oh jadi Don't give up lah ya Intinya don't give up Kalau emang lu udah hobi Lu udah suka Lu cinta Don't give up Cari tau Semuanya Justru dari Dari yang Ikan banyak mati itu Justru harusnya lu banyak belajar Oh ya Jadi ada pembelajar Gue juga sama Maksudnya gak sedikit lah Ikan yang mati Ada yang Istilahnya Loncat Segala macem lah Loncat terbang gitu ya Terbang Udah ke ikan indosia Placing Oh Placing namanya Placing gak Jadi Biaran ikan indosia Ada piara ya Buat yang Buat yang baru-baru Coba Yang kayak gue lah Istilahnya Pemula gitu Gue juga sama Masih banyak belajar Sama lah ya Kita masih pemula Gak ada apa-apa aja Dibanding para susu Intinya Apa yang kita omongin ini Kita sebagai Sharing aja Berbagi pengalaman aja Jadi gak mematok Harus sesuai Apa yang kita omongin Sebenarnya ikan koi itu Yang menurut gue Gak mesti mahal Asalkan lu suka Walaupun itu murah Gak jadi masalah Bikin lu Jangan jadi beban Karena menurut gue Ikan mahal Kalau kita gak suka Untuk sahabat-sahabat RK Channel Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Yang pasti Jangan pernah kapok Untuk menihara ikan koi Kalau lu udah cinta Kalau lu udah sayang Apapun Buat orang yang sayang aja Lu bisa lakuin apapun Ya gak Apalagi buat ikan koi Kalau kata orang Don't give up lah Istilahnya Jangan pernah menyerah Kalau memang udah mati Satu tunggu seribu Harusnya Jadi Cari tau sumber-sumbernya Supaya lu bisa Menihara ikan koi itu Bisa lebih mantap Oke guys Itu aja dari RK Channel Semoga informasi ini Bisa Bermanfaat Untuk sahabat-sahabat RK Channel Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Nyalakan loncengnya See you next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!